Aduh, Shay. Aku dudukan banget. Mamah kamu kelihatan cukis banget sepertinya. Wah, udah cantik. Kerjaannya mapan. Ebi, tukar tambah sama mamahmu boleh nggak? Aduh, salah omong. Gimana, Tante? Enakan masakan saya? Nilainya berapa? Enak juga ya ternyata masakan indah. Aduh, mamah malu kalau kayak gini. Enak banget, Kak Indah. Nggak kayak masakan mama. Hasil. Iya, woh. Masakannya mama nggak ada manis-manisnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Assalamualaikum. 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 Ayo, Pak. Buruan keluar kamar. Ada tamu itu, lho. Assalamualaikum. Dan-dan aja kok lama banget, oh, Papa. Lho, Papa itu udah siap dari tadi, mah. Emangnya tamunya siapa sih, mah? Katanya sih, calon istrinya Abi, Pak. Mama kok penasaran kayak apa bentuk makhluknya? Oh, alah. Pip-pip-pip, calon mantu. Pip-pip-pip, calon mantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa wajahmu seperti itu, Beb? Aku itu dek-dekan, Shay. Aku takut siapa tahu kedua orang tuamu tidak suka dengan kreditanku di sini. Tenang aja, Beb. Papa mamahku orangnya baik kok, gak pernah galak. Hmm, kadang-kadang sih. Tuh kan, bikin aku tambah nervous. Pokoknya, kamu harus temenin aku selalu di sini ya, Shay. Iya, iya, Beb. Aku akan selalu di sampingmu. Tenang aja, aku temenin kok. Mama kok penasaran kayak apa bentuk makhluknya? Papa juga pengen tahu, mah, gimana sih seleranya si Abi. Ayo, Pak. Buruan dong, ah. Eh, Beb. Itu Papa sama Mama datang. Kamu kasihkan oleh-olehnya, Beb. Permisi, Om, Tante. Ini ada sedikit buah tangan dari saya. Maaf ya, Om, Tante. Saya hanya bisa membawa oleh-oleh seperti ini. Masih, gue pasti coy. Sampai bala, Sampai bala, Sampai bala, Sampai bala, Sampai bala. Oh, jadi ini pacarmu, Tobi. Nama kamu siapa, Nduk? Rumah kamu di mana? Kerja apa, Toh? Wah, cantiknya. Selera kamu bagus, Bi. Aduh, Ma, sakit. Mama ah, kalau tanya satu-satu, Ma. Kan calon istri Abi bingung jawabnya. Iya itu, Bi, mamamu. Kalau nanya, seperti debat presiden aja. Iya kan, Mama pengen tahu, Topah. Namanya juga calon mantu. Kalau Mama setuju, sih. Ayo jawab pertanyaan Mama tadi, Nduk. Maaf, Tanto. Bisa diulangin tidak? Pertanyaannya tadi apa? Nama kamu siapa, Nduk? Nama saya, Indah Tanto. Nama lengkap saya, Alam Indah Lestari. Rumah kamu di mana? Rumah saya di RT5, RW3, 10. Nomor rumahku. Jalannya, Jalam Cinta. Kerja apa, Toh? Saya kerja di Pantanto sebagai teller atau kasir. Aduh, Shay. Aku dudukan banget. Mamah kamu kelihatan cukis banget sepertinya. Udah nggak apa-apa. Kan aku nemenin kamu. Jangan grogi ya. Wah, udah cantik. Kerjanya mapan. Ebi, tukar tambah sama mamamu. Boleh nggak? Aduh, salah omong. Oh, Indah ya namanya. Tapi, Indah juga nggak kelakuannya. Hmm, kamu berapa bersaudara, Nduk? Saya, anak terakhir dari dua bersaudara, Tanto. Bapak ibu kamu kerja apa? Kalau bapak saya, DPRD di kota ini, Tanto. Kalau ibu saya, punya sawan kecantikan. Lumayan juga sih kerjaan bapak ibumu. Terus, kamu biasanya kalau di rumah, suka nggak melakukan kerjaan rumah tangga? Biasanya, saya melakukan semua tugas di rumah, Tanto. Walaupun ada pembantu, tapi saya nggak manja. Pokoknya, kalau ada waktu luam, ken bisa saya lakukan, pasti saya kerjakan. Wah, kamu memang terbaik, Pep. Nyapu bisa. Bisa, Tanto. Ngepel bisa. Bisa juga kok. Cuci mobil, bisa juga kan? Udah biasa itu, Tanto, saya lakukan. Cuci kenteng rumah, pasti bisa dong. Cuci kenteng rumah, saya coba ya, Tanto. Pijat dan lulur, pasti kamu juga bisa kan? Pijat dan lulur, juga bisa kok, Tanto. Wah, pijat dan lulur bisa. Ngomong-ngomong, pijatkan papa dong. Papa pegel. Salah lagi. Mah, apikan carinya istri, mah. Bukan pembantu. Terima apa adanya indah aja ya, mah. Nah, ini yang paling penting. Kamu bisa masak nggak, Ndu? Ayo, jawab jujur ya. Kalau masak dikit-dikit, saya bisa kok, Tanto. Masak apa yang kamu bisa? Nasi, sop, opor ayam, gudet, tumpeng, rica-rica gejah, atau jangan-jangan kamu hanya bisa masak air saja. Masak air kosong pula. Jawab aja, Pip. Apa adanya? Iya, Shay. Indah bisa masak semuanya kok, Tanto. Pasal diberi kesempatan, nanti indah akan duktikan. Masakan indah juga enak kok. Apa? Yang bener, Ndu? Kamu bisa masak semuanya. Asik. Bakal dimasakin setiap hari, Papa. Salah, Papa. Apa toh, Mama? Ah, Mama kok nggak percaya. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan Mama dalam hal masak-memasak? Mama ah, Api kan pengen membangun rumah tangga, Mah. Bukan membangun rumah makan. Jadi, kalau indah bisa masak sedikit, nggak apa-apa ya, Mah. Ngomong-ngomong, katanya Mas Api punya adik ya. Mana, Mas? Kok nggak kelihatan? Oh, iya, hampir lupa. Biar aku kenalin ya sama adik lucnutku. Wowo, Dewowo, dek. Dewowo, kesini. Ada tamu nih. Dewowo, kesini. Ada apa, Kapi? Wowo masih nge-game. Push rank. Susah banget loh, Kak. Kesini, dek. Ada yang mau kenal sama kamu. Aduh, ganggu aja. Siapa sih, Kak? Yaudah, wowo kesana ya. Pak, itu suara adik kamu ya, Shay? Kok lucu banget? Iya, Beb. Walaupun dia udah kelas 3 SMP, tapi suaranya masih kayak anak kecil. Siapa sih, Kak, yang pengen kenal sama Wowo? Tumen-tumenan ada fans Wowo. Ini loh, dek. Pacar Kak Api. Kak Indah pengen kenal sama kamu. Wah, ini pacar Kak Api sekarang. Mas, ya Allah, imutnya. Hmm, gemes banget. Lihat wajah kucur satu ini. Enggemes, kan? Ulu-ulu, comel sanat. Enggemas, kan? Kamu kelas berapa, dek? Pasti gak punya pacar belum. Uh, gemes. Gemes, kumus. Kak Indah sakit. Lihat nih. Ayo, silahkan kamu ke dapur. Kamu buatin makan siang buat kita semua. Mama pengen lihat kemampuan kamu. Yaudah, mah. Katanya, mamah pengen merasakan masakannya indah. Ayo, Pip. Kita masak buat makan siang bersama. Buktikan kalau kamu bisa masak, ya. Iya, Shay. Ayo kita mulai masak. Sepertinya sudah pada lapar. Kak Indah, masak yang enak loh. Buka udah dicemek-cemek kayak gini. Harus enak pokoknya, Kak. Mau Papa bantu gak? Mengiris-ngiris hatimu. Eh, iris bawang. Udah ah, Papa diem aja. Salah ngomong terus. Setelah kita menyelesaikan Om dan Tante, masakan indah sudah siap. Silahkan dicoba. Ini yakin kamu yang masak semuanya, Duk? Jangan-jangan kamu pesen online, ya? Semua yang masak indah sendiri, kok Tante. Tadi, Mas Abi juga nungguin ditapur. Iya, Mah. Abi saksinya, loh. Silahkan dicoba. Om dan Tante, Duk Wowo, kamu juga makan, ya. Yaudah, Mama coba dulu, ya. Ayo, Pak. Hore, api dan Wowo, kita tes dulu, tuh. Eh, Mak. Gimana, Tante? Enakan masakan saya? Nilainya berapa? Enak juga, ya, ternyata masakan indah. Aduh, Mama malu kalau kayak gini. Enak banget, Kak Indah. Gak kayak masakan Mama. Asyik. Iya, Wowo, masakannya Mama. Gak ada manis-manisnya. Iya, Pak. Bener. Fix. Aduh, Mama. Aduh, Gusti. Enak banget, Beb. Gak nyangka, kau bisa masak juga. Terima kasih, Sai. Saiton, gimana, Tante? Enakan masakan saya? Nilainya berapa? Aduh, kok masakan indah lebih enak sih dari masakan Mama? Mama harus pura-pura bilang gak enak. Mama gak mau dong kalau sama calon natu sendiri. Eh, Anu, lumayan kok, Duk, masakan kamu. Tapi, kamu perlu belajar masak lagi dari Mama. Karena Mama jagonya ayam. Eh, jagonya masak. Alah, alasan. Bullshit. Aduh, Masak, tegak banget sih. Alah, alasan. Alah, alah. Suara apa itu, Pak? Kak Abi? Suara apa ya, Dik? Tapi kok asalnya dari dapur? Kamu mecahkan apa, Woh? Bukan Wowo kok, Pak. Tapi suaranya dari dapur. Aduh, ayo kita lihat sama-sama. Aduh, kok masakan indah lebih enak sih dari masakan Mama? Mama harus pura-pura bilang gak enak. Mama gak mau dong kalau sama calon natu sendiri. Mama. Mama. Tante. Beban hidupku. Wah, ternyata Mama suka masakan Kak Indah. Hayo, diem-diem makan nih. Sampai habis gitu. Enak kan, Ma? Aku, Ma? Jangan geng sih, Ma. Hayo ngaku. Enak kan? Ya ampun, beban hidupku. Gak mau kalah ya sama calon mantu. Pip-pip-pip calon mantu. Teman-teman Wowo di rumah, Mama mau tanya dong. Menurut kalian, cocok gak kalau Abi menikah dengan Indah? Mama kok bingung? Kira-kira cocok gak ya mereka? Anak Mama kan ganteng. Tolong tulis di komentar ya. Kira-kira cocok gak mau kalah ya. Kejaran bibimu ribu Menjadi suatu kenyataan Dan luarlah dunia Tersedum oleh kekuatanmu Tersedum oleh kekuatanmu Tersedum oleh kekuatanmu